Halo sahabat, tentunya masih bersama kami dalam acara Wira Usaha Baru Penasaran banget kan, gimana sih produk hasil rancangan Ibu Unum ini? Langsung aja kita lihat, di samping saya ada salah satu produknya ya Bu ya Ini adalah gamisnya ya? Ini gamisnya dari, apa ini Bu? Ini satin silk Dan bisa dilihat lukisannya di sini ya Jadi ini hasil lukis sendiri ya Bu ya? Dengan teknik apa Bu? Kalau ini tekniknya pakai reaktif Jadi cat yang kita pakai reaktif Jadi catnya itu menyatu dengan kain Jadi lebih awet Terasa mungkinnya ini serasa jadi bagian dari kainnya tersendiri ya Bu ya? Oke dan di sini ada selendangnya Ini ada selendangnya ya Bu ya? Sama ya? Bikin satu set ya? Iya Dan ini kerudungnya ya Bu ya? Nah berapa harganya Bu untuk satu item ini? Satu item full? Satu item full ini saya jual mulai dari harga Rp 2.500.000 Oh Rp 2.500.000 Karena bahan dasarnya sendiri sutra Ini saya pakai tadi sutra garut, sutra lokal Jadi tetap membudidayakan hasil Indonesia ya? Betul Dan selanjutnya ada lagi nih Ada juga tuniknya Bu ya? Ini kaftan tekniknya Sarat ini dia Bisa dilihat oleh sahabat semuanya Ini sama persis seperti yang saya kenakan Ya Bu ya? Betul Sama suka Sama dengan yang saya kenakan Bisa dilihat oleh sahabat ya? Yang saya kenakan juga ini sama Cuma beda warna dan beda motif aja ya Bu ya? Dan ini menggunakan teknik apa Bu? Kalau itu pigment sama airbrush Ini pigment dengan airbrush Jadi beda Terlihat lebih timbul motifnya dibanding yang ini ya Bu ya? Karena mungkin beda juga cara pengerjaannya Yang tentunya masih tetap eye catching dong Dan yang ini juga sama tekniknya menggunakan Airbrush sama pigment Airbrush dan pigment Dan di ibu juga punya nih Ini apa Bu? Ya kebetulan yang saya pegang ini Tekniknya dispense Jadi Sampir sama dengan Ini kebetulan kerudung segi 4 Itu kerudung segi 4nya ya? Oh iya Kerudung segi 4nya Bu ya? Iya betul Ini dengan teknik apa Bu? Dispense Ini dispense Apa nih bedanya dispense dengan yang ini Dan juga yang saya kenakan? Jadi kalau untuk teknik yang Dispense ini kita tidak memerlukan steam Tidak memerlukan blocking area Artinya pigment untuk menimbulkan warnanya Ya Lebih menyatu dengan kain Lebih halus lah Ya Bisa terlihat ya ini juga menyatu sekali dengan kainnya Tapi beda mungkin tekniknya dengan yang ini ya Bu ya Sedangkan ini lebih halus sekali Betul Kalau ini kita melalui proses steam Jadi pada saat setelah masuk di frame Kita masuk desain Lalu cat Setelah itu baru kita masukkan ke steam Misalnya cuaca kurang bagus juga itu bisa berpengaruh sama hasil air Betul Kalau lembab biasanya warna kurang keluar Oke Jadi harus masuk lagi di frame Oke Wah harus masuk lagi jadi dengan teknik yang awal lagi ya Bu ya Betul Ditambah lagi warnanya Dan di saya juga ada nih Ini adalah Pasmina Pasminanya Wah ternyata gak cuma ada kerdung segi 4 aja loh sahabat Tapi kerdung pasmina juga ada Lucu ya Cuma di ujung-ujung aja ya Bu ya Iya Ini ya Karena nanti lebih menjun kayak ke depan Ini berapa harganya Bu? Kalau harga relatif mulai dari 75 ribu Kalau untuk kerdung sampai 200 dengan bahan poliester bukan sutra Jadi ini bahan poliester? Iya kalau ini poliester Iya Ini berarti harganya? Yang ini 95 Ini 95 Dan yang tadi yang ini Bu? Ini 175 Ini 175 Iya Kenapa Bu berbeda Bu? Apakah teknik atau kainnya yang berbeda? Kainnya aja Kainnya aja yang berbeda ya Tapi untuk tekniknya sama? Kalau ini sama itu sama Sama Oke Dan selain ada gangis, tunik dan juga kerdung pasmina dan juga kerdung segi 4 Ada apa lagi nih Bu? Kelendang sama kain Kain untuk bawahan Selendang dan kain ya Bu ya Jadi Oh tadi lupa Kalau untuk tunik berapa nih harganya? Oh iya Kalau untuk selendang sendiri udah di 750 Iya Jadi yang tadi yang saya kenakan ini 750 Oh yang kalau ini 275 Oh 275 Jadi beda-beda dari tekniknya ya? Iya Sebetulnya yang membedakan harga itu satu bahan dasar Area lukisnya sama teknik yang dipakai Oke Dan yang ini adalah? Ini sama, ini proses tim Ini saya jual 750 ribu Ini apa ya Bu? Sutranya organdi Bahannya sutra organdi Ini selendang Jadi untuk acara pesta gitu Kita tinggal pakai baju polos Warna yang ada di sini Ini selendangnya Oke Lucu ya sahabat Dan ini harganya 750 ribu 50 ribu Bahannya sutra organdi Sutra organdi Bisa dilihat dari kainnya juga nih Berbeda daripada kain yang lainnya Bu ya? Iya Dan satu lagi ada? Oh iya Ini ada kain untuk bawahan Ini bahannya sutra ATBM dari Garut juga ATBM? ATBM itu apa nih Bu? Alat cemin bukan mesin Jadi manual Makanya kain sutra yang manual itu kan lebih mahal ya harganya Semua yang ibu kerjakan ini benar-benar handmade Iya Jadi benar-benar baik tangannya Bu ya Iya betul Nah ini kayak Ini untuk bawahan Ini kayak samping ya Bu ya? Ini bahan apa? Ini sutra ATBM Sutra ATBM Ini wah ini lebih komplikated banget nih Untuk lukisnya ya Bu ya Harga berapa nih Bu ini? Ini Rp 1.250.000 Rp 1.250.000 Jadi buat sahabat di rumah yang pengen cantik ya Bawahannya Misalnya atasnya nih udah pake polos Terus di bawahnya pake ini lucu ya Bu ya? Keren banget Keren banget Ini udah bisa dipake buat OOTD Kekondangan banget Nah gimana nih sahabat Ini varian dari produk-produknya Ibu Nung ya Bu ya? Betul Jadi ada pasmina Ada juga kerudung segi 4 Lalu ada rok Ini kain rok ke bawahannya Bu ya? Dan juga ada tunik Dan gamis Betul Nah jadi buat sahabat yang Aduh pengen cantik nih Pengen kece Bingung kok kondangan pake apa lah Ini kayaknya udah solusi banget ya Bu ya? Betul Pengen yang beda dari yang lain Gimana caranya? Nah langsung aja kayaknya hubungin Ibu Nung Dan kita bakal ngobrol-ngobrol lagi Bareng sama Ibu Nung Makanya jangan kemana-mana Tetap di Lira Usaha Baru Tepuk di Lira Usaha Baru Tepuk di Lira Usaha Baru